Jangan lupa subscribe guys Terlihat riwayat Wifi di hp kita ya Oke sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe Untuk mendukung channel ini Like, jangan lupa subscribe dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui Karena berbagi pindah Dan jangan lupa kalian follow instagram Saya di pojok kira Atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk Ke tutorialnya Baik Jadi disini cara untuk melihat History wifi Atau riwayat wifi di hp kita Nah disini caranya cukup mudah Caranya yaitu kalian tinggal masuk ke setelan Atau pengaturan hp kalian ya Kita masuk ke setelan atau pengaturan hp kita Oke Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian bisa lihat disini Disini terdapat fitur wifi ya Atau item wifi kita klik saja dan masuk Nah ini adalah tampilan dari Fitur wifi nya ya Nah kemudian disini bagaimana cara melihat History wifi atau riwayat wifi Caranya itu kalau di hp saya Oke saya menggunakan hp oppo Kita klik saja Titik 3 di pojok kanan atas ya Oke Kemudian ada tulisan pengaturan lanjut Nah setelah itu disini ada pilihan yang namanya jaringan tersimpan ya Oke Nah kita klik saja jaringan tersimpan tersebut Nah disini kalian bisa lihat disini terdapat Jaringan wifi yang kalian itu sudah Tersambung atau terhubung ke dalam wifi yang kalian sudah gunakan ya Disini banyak sekali riwayat atau history nya Oke History wifi yang saya sudah gunakan Nah jika kalian itu ingin menghapus history tersebut Kalian itu tinggal klik saja Jaringan wifi yang kalian ingin hapus Misalkan yang BWSNT ini Kita klik tahan lama Kemudian disini ada pilihan hapus di paling bawah Nah kemudian disini hapus satu jaringan Kita klik hapus seperti ini Oke cukup mudah bukan Oke mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana Cara melihat history atau riwayat wifi di hp kita Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat Jika tutorial atau tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian bisa kurang paham Kalian tinggal tulisnya di kolom komentar Jika ada harga tutorial atau tips kalian tinggal tulisnya di kolom komentar See you next time and bye